Rumah dengan etic room kan udah biasa nih sekarang, tapi rumah ini dapat etic room plus view-nya dong. Nih, lihat. Langsung ke area danau. Bisa juga langsung view-nya ke area pool. Rumah di Surabaya, pinggir danau, berasa banget kayak di villa. Nih, rumah di belakang saya ini, view-nya langsung menghadap ke danau. Mau tau detailnya? Bersama saya Rianto di channel Real Estate. Yuk kita bahas satu persatu. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, subscribe dulu channel Real Estate Indonesia. Dan jangan lupa komen dan juga nyalakan tombol loncengnya tuh. Jadinya tau kalau ada notifikasi video-video baru, review rumah terbaru dari kami. Saya tuh sebenernya pengen bahas dulu untuk view rumah ini ke arah danau tadi ya. Tapi nanti aja deh, kita lihat dari atas. Karena cakep banget kalau kita lihatnya dari atas ke arah danau. Sekarang kita lihat untuk detail fasad rumahnya dulu. Oh, mulai dari atas deh. Ini kan modelnya untuk atap itu kan atap lana. Walaupun kemiringannya nggak terlalu ekstrim, tapi dia tetap masih bisa pakai genteng beton. Nah, terus buangannya kan depan sama belakang. Tapi untuk buangannya depan, ini masih aman. Karena disitu tuh ada semacam kayak paman dan ada etik roomnya ya. Tapi nanti kita bahas di bagian atas. Tapi untuk belakangnya, itu juga buangannya ke belakang. Itu ada ke bagian taman belakang, juga ada semacam kayak corcoran begitu. Dan bisa dimanfaatin untuk banyak hal tuh disitu. Berikutnya yang paling menarik dari rumah ini adalah bagian fasadnya. Siapa yang nyangka? Rumah ini lebarnya cuma 5 meter. Panjangnya 12, tapi bisa kelihatan megah banget dan juga mewah. Nih, ada permainan dari pewarnaan, yaitu pakai warna-warna yang dewasa banget. Jadi warnanya itu abu-abu yang agak muda dan juga warna abu-abu terang dipadu-padankan dengan perkayuan. Walaupun cuma sedikit aja perkayuannya, tapi seolah nyambung dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Nah, yang bagian abu-abu gelapnya ini, ini semacam kayak pusat dari rumah ini ya. Kita langsung fokus ketika ngeliat rumah ini, ke situ tuh. Karena abu-abu yang gelap, itu bagian atasnya tebal, ke sampingnya tuh kayak tipis. Tapi ada permainan kayak perkayuannya tuh, dan dia modelnya miring. Kas rumah-rumah jaman sekarang. Ini lagi musim nih, di tahun-tahun 2024 ya gini. Model yang balkon tuh, kelihatan ya ada kayunya. Itu nyarong seperti ini dan langsung masuk ke arah jendela-jendela. Nah, untuk kayu-kayu itu, itu bukan kayu beneran tapi BTW ya. Itu pakai WPC, jadi wood panel komposit. Lebih tahan cuaca dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk jendelanya ini sebenarnya kelihatan seperti floor to ceiling ya. Tapi emang jadinya dapetnya gede banget untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Dan itu sistemnya geser-geser. Nah, bagian yang untuk pinggirnya sini, ini bagiannya mundur. Dan dia cuma simple aja. Ada permainan kaca di situ, tapi kacanya tuh pakai kaca es ya. Karena tau dong di situ apa. Ya, itu untuk kamar mandi. Jadinya nggak bisa tembus-tembus, masih ada privasinya. Kita bahas untuk bagian sini ya, agak ke dalam dikit. Jadi rumah ini kan tadi sekali lagi lebarnya 5 meter. Tapi untuk karpotnya, dia tuh lumayan. Dapatnya tuh 4 meter loh. Dari ujung situ sampai ujung sini. Dan sisanya nanti sekitar 1 meteran buat taman. Jadinya, bisa muat untuk 1 mobil. Bahkan mobil besar sekalipun bisa loh ya. Dari ujung sana sampai ujung sini, itu sekitar 6 meteran lebih sedikit lah ya. Nggak sampai 6 meter setengah sih. Tapi kan mobil agak panjang juga bisa. Dan mobil lebar juga bisa. Termasuk mungkin sekitar 2 sepeda motor masih bisa. Motor besar pun masih bisa banget untuk di sini. Jadi inilah dia, karpotnya. Dia pakai alasnya... Oh, kirain batu alam. Nggak, ternyata dia pakai keramik. Motifnya batu alam. Dan untuk bagian atasnya ditutupin semacam... Bentar, ini... Oh iya, dia full tutupannya. Pakai polikarbonat. Tapi untuk dalamnya, ini dia ditutupin lagi tuh. Jadi nggak kelihatan putih-putihnya. Dia pakai GRC. Jadi lebih tahan untuk air-air. Nah, jadi untuk kanopi ini dia dikasih penopang. Pakai besi yang gede banget. Besi holo. Kanan-kiri. Dan dikasih warna. Bawahnya ini abu-abu. Lebih gelap. Dan pakai kamprot-kamprotan. Terus bagian sini bisa buat jadi desain atau nomor rumah. Dan ada juga lampu nih. Buat nyorot kanan-kiri. Jadinya kalau malam bagus banget nih ada lampu sorotnya. Besar ke sini. Untuk pertamanan, ini dapat sekitar 2 meter x 1 meter. Bisa lah untuk tanamin semacam tanamannya kecil-kecil. Tekan capiring kayak gini. Atau mungkin agak gede juga bisa. Ini pakai seberhasil. Jadi posisi-nya harus agak ke sini dikit ya. Supaya nggak tembus kena ke kanopinya. Kalau bagian depan sih itu yang ngurusin bagian developer. Karena batasnya kan sampai sini. Depan itu nggak bisa dirubah ya. Nggak bisa diubah, bukan dirubah. Itu pakai ketartang kencana. Lumayan sayang ya sebetulnya. Akarnya ngeri-ngeri sedap tuh. Masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Di sini ada satu area teras. Kurang lebih 2 meter x 1 meter. Untuk ukurannya. Ini ada sedikit perbedaan. Warnanya lebih gelap lagi untuk alasnya tuh. Dia pakai homogenous style. Motifnya seperti semen expose. Kalau yang tadi kan batu alam. Langsung kelihatan bedanya ya. Tapi masih senada. Per abu-abuan. Nah untuk sini ada jendela tadi. Dan jendela ini nyambung ya. Sampai bagian atas. Seolah-olah. Jadi satu rangkaian. Termasuk untuk pintunya juga. Yang nyiring-miring tadi tuh. Perkayuan. Dan di sininya. Ini ada ruang rahasia. Nih. Pinter banget sini. Bagiannya kan agak menonjol ke belakang. Ini bisa dipakai buat naro-naro. Mungkin sepatu. Beberapa di sini. Terus mungkin alat-alat pel. Atau perkakas-perkakas otomotif. Perkakas perkembunan. Juga bisa banget di sini. Tapi supaya gak lembab. Mungkin bisa pakai besi yang. Apa? Fervorate gitu. Jadi bolong-bolong. Ada sirkulasi udara. Tapi tikus juga gak bisa masuk. Nah sekarang yang mau masuk. Kita ke bagian dalam. Yuk. Nah ini dia bagian dalam rumahnya. Wow. Ini gak nyangka sih. 5 x 12. Bener-bener kerasa lega. Karena modelnya adalah open space seperti ini. Dan pemandangannya langsung ke area taman belakang. Kita coba nikmati living room-nya. Ah. Nah. Lumayan. Termasuk nyaman. Karena posisinya ini lega. Dan pencahayaan juga gak kurang-kurang loh. Jendela dari sini. Ini hampir floor to ceiling ya. Ketambahan dari sana. Ada juga pencahayaan dari area taman belakang. Dan untuk nonton juga termasuk E-level. Cuman agak mencong. Harusnya di sini. Baru pas ke TV. Tapi gak masalah lah. Karena kan rumah ini termasuk rumah yang oke. Bahkan buat base camp sekalipun loh. Muatnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Mau ditambah lagi di sini juga. Tambah kursi lagi. Eh jatuh. Gak apa-apa deh. Sekitar mungkin 3 orang masih memungkinkan. Geser ke sebelah sini. Ada ruang makan. Ruang makan. Satu ruangan loh. Ada tempat untuk makan. Kan di sini termasuk oke. Cukupan untuk 4 orang. Mau nambah 2 orang lagi. Masih memungkinkan sih. Agak geser dikit aja. Bisa muat 6 orang. Mejanya termasuk gak terlalu gede. Dan penting untuk pinggir-pinggirnya nih. Gak lancip-lancip. Geser lagi ke bagian belakang nih. Di bagian belakang. Ada sesuatu yang cocok buat kita. Suka healing. Pulang kerja. Sore-sore. Duduk di sini. Sambil menikmati. Sore hari. Tapi tetap private. Nih. Cocok banget. Sebentar. Tutup dulu ya. Karena kan mau mensimulasikan. Pulang kerja. Sambil rokoan. Ya gak boleh sih sebentar. Tapi kuat ya. Suka rokoan. Atau mungkin HP. Loko elektrik. Duduk di sini. Sambil ngeteh atau ngopi. Wah. Menikmati story hari. Yuk kita bahas. Untuk pertamanannya. Jadi taman di sini. Pakai. Ini lantainya. Oh kok lantainya. Alasnya ini pakai batu putih begini. Jadi kalau pun ada hujan-hujan. Tanahnya tuh gak sampai nyipat ke area tembok-tembok. Karena temboknya nih. Dia pakai kamprot. Yang model jetkin ya. Kalau ada tanah. Lumayan PR bersihinnya. Tamannya pun di sini dia pakai tanaman jenis kaktus-kaktusan. Yang jadinya lebih ringkas dan simpel buat ngerawatnya. Jadi untuk taman ini bisa menyumbang cahaya dan juga sirkulasi udara ke bagian dapur gitu. Nah sebelah sidinya bisa dipakai untuk perlaundrian. Jadi sudah disediakan tempat-tempat penyimpanannya. Untuk yang sudah selesai di setrika. Untuk yang digantung juga ada. Perlengkapan ada di bawah. Dan mesin cucinya harus bukaan depannya. Supaya lebih praktis. Dan di atasnya. Ini ide bagus. Israel tuh bisa buat nyetrika. Tapi ujungnya nggak gini juga. Jadinya enak. Ini soft touch. Praktis dan mantap. Dari belakang lanjut lagi ke sebelah. Di sini ada satu area dapur. Kurang lebih ukurannya di 2,5 meter x 2 meter. Termasuk praktis, simple, cukupan lah untuk kita memasak. Tuh kayak gini. Bentuknya dia L-shape seperti ini. Dan untuk kulkas di sebelah sini. Masak-masaknya di sebelah sini. Untuk nyucinya di sebelah sini. Nah dispenser juga taruh di sebelah sini. Tetap masih bisa buat buka jendela. Tapi untuk orang lalu-lalang ambil minum. Juga masih oke. Nggak ganggu orang yang lagi masak-memasak. Untuk detail dapurnya. Sini tuh sekilas seperti marmer ya. Bagian backspace dan juga bagian table-nya. Karena sekarang tuh banyak sekali bahan-bahan yang mirip-mirip. Bisa pakai HT, bisa juga pakai HPL. Tapi kalau ini jelas pakai HPL. Menarik sih. Dan untuk di sini dia pakai sink. Modelnya ya simple aja. Nggak terlalu dalam. Jadi gue buat nyuci. Panci-pancian agak repot. Ini untuk kerannya. Sediakan di sini. Nggak tahu mereknya apa ini. Kemudian geser ke sebelah sini. Ini dia ada kompor tanam. Kompor gas modelnya. Tapi yang tanam pakai merk Modena. Nyabung dengan cooker hoodnya juga. Geser ke sebelah sini. Di sini ada satu area powder room. Ini powder room ya. Bukan kamar mandi. Karena di bawah tidak ada kamar tidur. Jadi ya cukup untuk sekedar mungkin touch up. Atau kita berhias. Namanya juga powder room. Sejarahnya bagaimana? Nggak usah dibahas. Sejarahnya. Alkisah di suatu masa. Nggak usah. Kepanjangan. Itu sejarahnya. Awalnya kan dulu orang pakai powder. Atau misalnya bedak lah. Buat berhias. Jadi nggak perlu tempat untuk mandi. Tapi ke sini. Makin ke sini nih. Ya mulai bergeser tuh. Ada yang namanya tempat untuk kita poop. Dan lain-lain. Dari powder room. Geser lagi ke lantai dua. Tapi sebentar nih. Ada yang satu hal perlu kita bahas dulu sedikit aja. Jadi di bagian sini nih. Ada wall panel. Dia tuh pakai motif-motifnya perkayuan gini. Dan ada maju-muntur-maju-munturnya. Lumayan. Bisa sedikit merdam suara. Dan juga mendapatkan nuansa perkayuan yang kesannya alam banget gitu ya. Dari tadi tuh saya pengen bahasin nih. Karena beneran ini kerasa lega ya. Rumah lebar lima doang. Tapi untuk lalu-lalang di sini. Di situ. Bahkan mejanya ukurannya hampir satu meter pun masih enak buat lalu-lalang. Jadi buat arisan cocok nih. Tinggal lepas ininya. Gelar keloso. Mantap. Yuk naik yuk. Nah untuk naik ke lantai duanya. Ketemu dulu satu area tangga. Di sini tangganya tetap kelihatan terang. Walaupun memang nggak ada pencahayaan lebih banyak. Tapi pencahayaannya kebantu sama lampu. Tuh. Penting di sini nih. Jadi sebelum naik tangganya terang. Jadi naik ke lantai dua. Nggak perlu pencahayaan lebih banyak dari semuanya. Ini dia lantai duanya. Masuk ke lantai dua. Langsung ketemu dulu satu area lorong yang nggak terlalu lega sih. Kurang lebih satu meteran lebih dikit. Dan karena kepotong ini ya. Ini ada railing di sini. Termasuk kuat juga. Dia pakai besi hollow. Dan rapet. Bukan rapet lagi. Rapet banget. Jadinya pasti lebih kuat banget. Kita geser ke kamar pertama yuk. Jadi ini adalah kamar pertama di rumah ini. Termasuk cukupan lah untuk sekedar kamar anak. Karena memang peruntukannya kamar anak. Di dua meter setengah kali dua meter setengah. Jadi warnanya kelihatan ini ceweka atau ceweka. Ya ini kamar ceweka. Karena warnanya biru. Untuk penataan kasurnya termasuk oke lah ya. Mepet ke sini. Jadi untuk seorang anak masih cukupan. Karena sekitar dua meter kan panjangnya. Ini yang perlu kita bahas sedikit aja. Karena sebetulnya ini lumayan. Bisa buat tempat penyimpanan. Kalau nggak ada begini. Jadi mepet banget ke sebelah sini. Sehingga untuk bagian sana. Enak buat kita mungkin membuka jendela ke area luar situ. Untuk area sini. Ini ada beberapa tempat penyimpanan. Yang terbuka di sebelah sini. Cocok buat naruh buku-buku. Untuk pakaiannya. Di sebelah sini. Untuk yang dilipat di sini. Untuk yang digantung. Bisa di sebelah sini. Satu orang anak cukupan lah lemari segini. Barang-barang yang gede. Tolong di atas. Yang jarang banget dipakai kayak koper gitu. Dan sini. Cocok untuk belajar. Ada kursi di bagian bawah. Bisa buat. Mungkin mau pakai laptop. Bisa colokin di sini. Dan ini adjustable juga. Kalau ceritanya baru bangun nih dari situ. Tinggal. Geser sini. Sreep. Duduk di sini sambil baca-baca. Dari kamar anak pertama. Geser ke kamar anak. Yang kedua. Di sebelah sini. Kurang lebih sama ukurannya. 2 meter setengah x 2 meter setengah. Yang membedakan posisi jendelanya aja. Penataannya juga kurang lebih sama. Cuma. Sedikit perbedaannya. Nih. Bagian headboardnya. Dia tuh mundur banget sampai ke belakang. Jadi kalau posisi di sini. Pas tidur. Takut keceduk. Ya. Headboard dari sini. Kasih empuk-empukan aja. Kasih soft touchnya sedikit. Jadi juga. Sedikit beda nih. Jadi posisinya tuh. Masih tetap. Dapet meja. Mungkin untuk belajar. Atau berhias. Ceritanya anak cewek. Dan masih bisa. Tuh. Duduk di sebelah sini. Ada cermin yang gede banget. Colokan juga. Ready di sini. Sambil baca. Sambil ngerjain pakai laptop. Sambil berhias. Masih mantap. Dari kamar anak yang kedua. Kita geser ke kamar mandi. Ini. Sebelah sini. Ada satu area kamar mandi. Jadi ini lumayan panjang ya. Dibanding kamar tadi. 2 meter setengah lebih ya. Sekitar 2,7an. Lebarnya sekitar 1,20an. Lebar bersih ya ini maksudnya. Dan. Untuk kamar mandinya termasuk enak lega jadinya tuh. Posisi. Oh manjang lah hitungannya. Untuk area mandinya di sebelah sini. Area basahnya. Untuk area keringnya juga lumayan panjang di sebelah situ. Tapi yang menarik adalah. Motif keramiknya nih. Atau motif. Apa ini. Lantainya. Dia pakai perkayuan. Jadi bener-bener. Motif kayu. Tapi ini adalah homogenous style. Nah. Karena ini kamar mandinya. Posisinya di antara kamar dengan kamar. Tanpa sirkulasi udara. Dan tanpa pencahayaan. Mau gak mau. Pakai exhaust fan. Tapi tetap masih oke. Tinggal pintunya aja nanti. Dikasih lubang-lubang ventilasi. Jadi sirkulasinya dapet. Dari kamar mandi. Degeser ke kamar tidur. Mama papa. Atau master bedroomnya. Master bedroomnya termasuk oke banget. Buat rumah lebar lima doang loh. Jadi ini disekitaran 2,7 x 3,5 meter. Lebar kan tadi 3,5 meter untuk kamar ini. Jadi area sini dimanfaatkan untuk tempat berias. Dengan yang model perhitaman begini. Dan ada kayu juga hitam. Cocoklah untuk kita berias disitu. Tapi kalau mau berias lebih luas lagi. Nih disini. Ada dari lantai sampai ke bagian atas. Cerminnya lengkap. Terus pakaiannya dimana? Nih. Pakaiannya taruh disini. Memanfaatkan area sampingnya. Bisa banget untuk digantung maupun untuk pakaian yang dilipat. Sampai atas juga masih mumpuni. Geser. Ada kamar mandi dalam ternyata. Geser yuk ke kamar mandinya. Nah, untuk rumah ukuran lebar 5 panjang 12 termasuk oke loh ini kamar mandinya. Termasuk lumayan lega. Karena sekitar 2 meter x 1 meter setengah. Dan uniknya lagi. Nih. Untuk dindingnya dia pakai motif terasok. Tapi sebetulnya ini adalah homogenous style. Nyambung dengan yang bagian bawah juga. Untuk area sininya kurang lebih sama dengan kamar mandi yang disana tadi. Bedanya ini. Ada cermin tapi dalamnya bisa buat tempat penyimpanan. Lumayan kan? Keramiknya juga sama pakai motif sakwe. Jadi geser yuk. Kamar ini selain punya kamar mandi dalam. Juga dapat balkon tuh. Set. Balkonnya memang nggak terlalu lega. Kurang lebih di 50 cm x 3 meteran. Tapi termasuk oke. Kalau kita ya mau nongkrong-nongkrong duduk disini sambil ngeliat pemandangan ke danau. Karena bagus banget pemandangannya tuh. Ada danau dan juga tempat untuk kita bisa berenang-renang disitu. Lebar balkon sebenarnya kan sekitar 3 meteran. Tapi karena posisinya ini. Ada yang nyerong tadi tuh. Ada yang main serong. Jadinya sedikit kebuang untuk ada sini. Tapi nggak masalah. Karena dapat estetiknya. Pakai WPC. Mirip banget ya. Kayak kayu. Ya memang ada kayunya. Wood plastic composite. Geser lagi yuk. Oh bukan geser. Naik malah. Karena rumah ini hitungannya 3 lantai. Karena punya attic room. Nah untuk naik ke attic room ini ketemu satu area tangga lagi nih. Cuman tangga ini dia pake penopangnya kuat banget. Karena dia semacam. Bukan semacam. Beneran besi. Dan bentuknya T seperti ini. Jadi besi yang lempengnya begini. Satu. Dan untuk alasnya juga satu. Kuat banget. Hampir 100 cm. Ditutupin di bagian atasnya pake motif perkayuan. Kokoh banget. Estetiknya juga dapet. Ini dia attic roomnya. Mantep banget lor. Jadi kurang lebih di 3 meter setengah x 2,6. Dan tingginya juga lumayan. 2,6 meteran. Jadinya mau loncat pun masih aman. Jadi di attic room ini memang suasaranya dibentuk untuk hangat. Dan juga gak kaku. Karena dari permainan-permainan ini loh. Di pinggir-pinggir ini ada curve-curve lingkaran-lingkaran gini. Setengah lingkaran ya. Termasuk untuk ini juga tuh. Penopangnya ini. Sampai detil-detil. Ini pasti ya round table. Detil-detil kayak gini. Tuh. Jadinya bener-bener nyaman banget untuk di area sini. Di sebelah sini ada televisi. Ya kita coba. Enak gak ya? Set. Nyaman banget dong. Sambil nonton. Ngante pakai ini. Kalau mau sekedar ngobrol-ngobrol. Duduk-duduk sambil baca. Bisa juga di sini. Dan kalau rame-rame juga oke lah ya. Bisa buat sekitar 5 orang, 6 orang. Sambil lesehan di situ. Nyaman banget sih. Kita pengen tidur. Jangan tidur. Yuk semangat. Kerja-kerja. Kita ngonten. Geser ke bagian luarnya. Nih bagian luarnya. Wah asik dong pemandangannya. Langsung ke area danau. Bisa duduk-duduk juga kalau sore hari di sebelah sini. Tapi sekarang siang. Panas. Tapi beneran enak sih di sini. Kalau sore ya. Ngebayanginnya. Ini pakai homogenous style dan cor-coran. Jadi aman lah. Buat naruh penuman di sebelah sini. Duduk-duduk di sebelah sini. Sama teman-teman. Sempat agak ketinggian. Pendekin lagi lah ya. Kursinya jangan yang kayak gini. Dan ada tanaman ijo-ijuan juga di sebelah sini. Simple aja. Nggak terlalu gede. Tapi termasuk oke. Dan kalau hujan. Ya mungkin geser ke sebelah sini nih. Masih memungkinkan. Karena di sidinya ada tutupan. Takut tampias. Masih bisa dong. Ada teknologi yang namanya kere ya. Nah untuk sebelah sini. Ini sebenarnya batas rumahnya cuma sampai segini ya. Nih. Pasti sini. Karena ini udah beda rumah. Kebetulan seunitnya ciciran. Nah untuk sebelah sini bisa buat mungkin taman kering. Naruh pot-pot. Ready juga untuk keran airnya sebelah sini. Buat cemburan juga bisa sih di sini kalau mau ya. Jadi rumah lebar lima ini. Startnya harga di satu M-an kecil loh ya. Beneran ya. Satu M kecil. Dan kalau belinya lewat Rianto. Bisa dapat kesempatan untuk dapat satu unit apartemen. Ataupun sepeda motor dan beberapa hadir-hadir lainnya. Tinggal milih aja. Mau yang apartemen atau yang lain. Yaudah cepetan hubungi Rianto. Kita jalan-jalan di sini. Sampai ketemu. Kira-kira. Kira-kira. Terima kasih.